Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyikapi berita viral akhir-akhir ini Dan ini juga atas cerita dari salah seorang jamaah yang tinggal di sekitaran jalan Samas Di Bantul Dan memang juga saya membaca satu berita viral bahwa sering terjadi kecelakaan di sana Bahkan dalam sehari bisa sampai dua kali kecelakaan Dalam satu bulan bisa beberapa kali Wallahu'alam sebenarnya apa yang terjadi Bahkan kemudian masyarakat sudah mulai ketakutan dan resah Sebagian kemudian menaburkan beras-beras kuning Lalu kemudian ada yang menabur bunga Ada yang melakukan satu ritual-ritual Yang ini kalau semisal dibiarkan tentu akan mengundang kemusyrikan yang lebih jauh lagi Dan kami memohon pertolongan kepada Allah SWT Ingin mencari tahu sebenarnya apakah ada unsur jin atau gangguan syautan Yang terserta kemudian melakukan kerusakan atau keburukan yang ada di sana Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mencoba melakukan ruqya syariah metode jin kacing Untuk dakwah untuk kita dakwah insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Inna wali Allah الذي nizal الكتab Wahyu yetowal salihin Aynama tekeun yatebikum Allah jemih Inna Allah على كل شيء قدير Aynama tekeun yatebikum Allah jemih Inna Allah على كل شيء قدير Aynama tekeun yatebikum Allah jemih Siapa ini? Dari, Bismillahirrahmanirrahim Bilang Kamu jin yang ada di sekitaran jalan samas Apa yang kamu lakukan? Sering Cari tumpah Kamu yang paling kuat disini? Ada yang lebih kuat Kamu salah satunya Kamu bocok Oh kamu bocok Sebentar Ada berapa jin disana? Banyak Banyak yang cari tumbal disana Cari tumbal Maksudnya bagaimana? Jin tersebut memang asli ditinggal disitu? Atau dia mendatang? Ada yang sengaja ditaruh Oleh? Orang Dukun Dari Dukun Dengan maksud untuk membuat kerusakan atau kekacauan? Tumbal kecelakaan Tumbal mati Itu apa? Untuk perseguian atau gimana? Iya Satu orang atau banyak orang yang Yang menginginkan ini? Banyak Beberapa orang? Banyak jinnya Yang ditaruh Kamu berarti ada pimpinan ya? Ada pimpinan atau terorganisir tidak jin-jin itu? Beda-beda Taruhnya disitu Kamu jenisnya pocong ya? Iya Baik Masya Allah Yang jenis pocong aja ada berapa? Banyak Ada gendruwa kuat Ada gendruwa kuat ya? Siapa yang paling disekani disitu? Jinnya Kendruwa kuat Kendruwa ya? Iya Baik Saya panggil dia yang kendruwa saya Bismillah Datang Bismillah Ngomong kamu Kamu Dengarin Kenapa bikin kekacauan Akhir-akhir ini terjadi banyak kecelakaan Di jarang sama Bukan aku yang mauin Siapa? Ada yang naruh Ingin tumba disana? Amin Ditaruh disana Jari tumba Ada berapa jin yang begitu? Yang ditugasin banyak itu? Banyak Berapa banyaknya? Banyak yang mau Dan kamu yang paling kuat disana? Iya Ada berapa pasukanmu? Ada yang banyak Berapa banyak itu? Ratus Lebih Ratus lebih Jenisnya sama? Ingin Jenisnya sama? Kendruwa juga? Jenis aku Kendruwa Ada pocong Jenis pocong Jenis kendruwa Apalagi? Jenis anak-anak Tapi yang paling membuat kerusakan Yang mana? Iya Aku paling kuat Itu kenapa? Bisa sampai terjadi kecelakaan Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tabrakkan Sesuatu Atau supirnya Dibuat ngantuk Atau lungah? Bisa Kacaukan semua Apa jalannya Dibuat berbatu-batu Atau gimana caranya? Bisa Salah-salah lihat Jadi drivernya itu Supirnya itu Dibuat salah lihat gitu Jadi selain kamu Ada lagi Jenis putih itu Kamu yang paling kuat Jadi putih itu Di bawah pengaruhmu Pocong Apa lagi pocong? Anak-anak termasuk Kamu yang paling kuat Betul Di sepanjang jalan itu Hanya 100 itu aja Terus ada berapa Yang ditanam jimatnya Banyak Banyak sekali Berarti yang menginginkan Itu pesukihan ya Kenapa enggak dari Kalangan keluarganya Kenapa harus nyari orang Tahu Untuk pesukihan Sehingga kemarin itu Ditabur-taburkan Ada yang tabur bunga Ada yang tabur Bagi senang Malah senang ya Ini hari ini Akan ada rencana Untuk Menjadikan kecelakaan juga Apa gitu? Setiap hari Yang lalai Akan lalai Akan mudah kecelakaan Sepedang motor Mobil Dan seterusnya Gitu ya Jadi itu tujuan kalian Karena diutus sama ini ya Berarti kamu terikat Sama Ini Bukulnya itu Dan itu semua Mereka kalah ya Kalah peran dengan kamu ya Kamu yang paling kuat ya Mau dibebasin dari bukul-bukul itu? Baik Bismillah Ya Allah Dengan izinmu ya Allah Bebaskan jin-jin yang ada Di jalan samas ini ya Allah Dari bukul-bukul yang terikat mereka Untuk tumbal-tumbal Pesugian Ataupun Ada tujuan lain selain pesugian? Lata-lata semua pesugian ya Bismillah Terima kasih telah menonton! Sudah putus kalian semua? Sudah putus kalian semua? Panggil semua yang Ini seratus anak buahmu Panggil semua Jangan sampai ada satu pun yang lewat Lepas Panggil semua Karena mereka dalam kekuasaan kamu Sudah? Sudah? Dengarin para jin semua Kalian selama ini telah membuat kerusakan Kerusakan di mana-mana Termasuk di jalan samas khususnya Sekarang bertobatlah Dan kembalilah ke fitrah Allah Ke fitrah jin yang Beribadah kepada Allah Jadilah kalian jin-jin muslim Yang taat dan patuh kepada Allah Mereka mau semua? Ya Baik Ikuti saya Kalian minta sesuatu kepada Allah Terima kasih telah menonton! Sekarang bersih itu Jalan itu? Sudah tidak ada dari kelompokmu lagi? Kalian hijrah semua ya Coba perhatikan sepanjang jalan itu Bismillah Ya Allah Titipkan cahaya Ya Allah Sepanjang jalan itu Ya Allah Apa yang kamu lihat disana? Ya sudah bersih Bersih sekarang ya Aku pindah disana Bindah di mana? Aku disuruh jaga dengan 10 kedua lainnya Oh gitu Sekarang sudah masuk Islam semua? Ya Alhamdulillah itu temanmu itu Yang 10 itu Kita dikasih cemati Kalau ada yang tanam lagi disana Kita suruh perang Ya bagus Itu perintah dari Allah SWT Taatlah kamu kepada Allah Kalau kita akan masuk surga Allah SWT Ya Jadilah jundullah Jadilah pasukan-pasukan Allah ya Yang beriman dan taat kepada Allah SWT Kamu siap? Baik Kamu hijroh ke sana ya 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 sudah ke mesin sana Ucapkan salam kepada kami Dan kamu Coba mewakili masyarakat Jogja Jogja kamu minta maaf Tentang Silahkan Apa yang kamu katakan? Kami minta maaf Karena kami disuruh Ya baik Ya Mudah-mudahan Tidak ada lagi Peristiwa-peristiwa Seperti yang Kekacauan yang terjadi Seperti akhir-akhir ini Dan dimudahkan untuk Apa namanya Pengendara juga jangan sampai lalai Dan dijauhkan dari Gangguan-gangguan syautan Dan jangan lupa Banyak berdoa kepada Allah SWT Jadi tidak boleh lalai juga ya Kalau sampai lalai Ini juga akan membahayakan Dan juga ternyata Ada gangguan syautan Yang cukup mengerikan Seperti yang tadi Disampaikan Mudah-mudahan kita selamat Semua dari Gangguan-gangguan syautan Insya Allah Ayo ucapkan salam kepada kami Ayo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan semua jin Anak buah dia pergi Ayo Hijroh Bismillah Baiklah guys Sampai disini dulu Perjumpaan kita Silahkan bagikan video ini Kepada orang-orang Yang anda sayangi Semoga Allah Ta'ala Berikan pahala melimpah Kepada anda Tambahan dari saya Sebagai admin pengisi Dabing video ini Pesan untuk siapa saja Yang terketuk hatinya Untuk menerima Islam Sebagai agamanya Silahkan ucapkanlah Dua kalimat syahadat Yaitu Masuk Islam itu Sangat mudah Dan dosa-dosa kalian Sebelumnya akan dihapuskan Seperti bayi yang baru lahir Semoga bermanfaat Mari kita tutup Dengan doa kafara majelis Agar amal baik kita kekal Sampai hari kiamat Dan dosa-dosa kita Diampunkan Allah Ta'ala Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyahadu ala ilaha ila Anta astagfiruka Wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton